Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Anggrek Kepitu bersama Dendrobium Superbin yang kondisi sedang berbunga dan kondisi sedang kenop ini Indonesia punya dari hutan Maluku sebetulnya tanaman ini kondisinya masih keki bukan masih ya memang ini kenyataannya keki splitnya juga belum lama akar juga baru mulai muncul nih contoh yang akar muncul akar baru mulai muncul padahal munculnya belum banyak karena baru sekitar tiga bulan tapi sudah muncul berbunga langsung rajin tanaman ini ditaruh di halaman kena hujan panas nyantai-nyantai aja tenang-tenang aja ini tanaman yang memang benar-benar asli hutan ya seperti ini enak hujan panas ini hutan pantai tanamannya terbaru kalau tadi saya bicara keki inilah induannya ini saja kekinya sudah siap loh sudah siap juga ada bentar lagi untuk dimotong ini rajin beranak rajin pula berbunga ini ini bekasnya ini si kaki pun juga muncul bunga ini juga muncul bunga ini ini ada kekinya disini juga ada salon bunganya disini satu pot atau tiap grombol itu selalu muncul keki dan selalu muncul bunga hujan panas boleh dia lebih suka langsung kena matahari dan lebih suka langsung kena air hujan tertarik dari informasi awal yang kami dapat saat pertama kali menerima anggrek ini dendrobium superbin adalah anggrek spesies yang berasal dari sekitaran Maluku namun kenyataannya dendrobium superbin adalah hibrida alami dari dendrobium gigibum dan dendrobium discolor media luar negeri menyebut dendrobium superbin berasal dari sekitaran pesisir utara Australia yang daerah tropis tapi menyebar hingga irian atau Papua bagian selatan dendrobium superbin pertama kali dideskripsikan oleh H.G. Rosenberg di tahun 1876 sebagai anggrek spesies dari Australia tapi seiring perkembangan sains dan teknologi ditemukan bahwa ternyata dendrobium superbin adalah hibrida alami yaitu silangan dendrobium anggrek yang muncul tanpa ada campur tangan manusia meskipun kalau ada yang mau coba-coba menyilang sendiri kemungkinan bisa mendapat hasil yang mirip anggrek induknya yaitu dendrobium dendrobium bigibum dan dendrobium discolor tersebar dari pesisir utara Australia hingga Papua bagian selatan jadi wajar kalau dendrobium superbin juga tersebar di sekitar pesisir utara Australia hingga Papua yang masih jadi tanda tanya adalah bagaimana bisa sampai ke Maluku yang jelas tanaman yang kami miliki berasal dari hutan Maluku bukan Australia atau Papua dendrobium bigibum adalah spesies anggrek berukuran sedang hingga besar mencapai tinggi 1,2 meter biasanya ditemukan di hutan ketinggian sekitar 400 meter DPL pertama kali dideskripsikan di tahun 1852 oleh John Lynn Hilly pada publikasi Park Stones Flower Garden anggrek ini digunakan sebagai simbol atau bunga khas negara bagian Queensland Australia bunga dendrobium bigibum cenderung berwarna ungu dan putih terdapat empat varitas berbeda dendrobium bigibum yang diakui secara internasional dan dulunya masing-masing varitas dianggap sebagai spesies berbeda dendrobium bigibum sendiri termasuk spesies rentan dalam daftar IUCN jadi ada sanksi hukum untuk mengambil anggrek ini dari hutan alam dendrobium discolor adalah spesies anggrek dendrobium terbesar yang bisa ditemukan di Australia tinggi mencapai 1 hingga 5 meter biasanya ditemukan di hutan ketinggian sekitar 550 meter DPL pertama kali dideskripsikan pada tahun 1841 oleh John Lynn Lay pada publikasi Edwards Botanical Register ciri khas dendrobium discolor adalah bentuk bunganya yang keriting terdapat 5 varitas berbeda pada dendrobium discolor yang diakui secara internasional bentuk tanaman dendrobium superbin dari batang dan daun adalah dendrobium generik dalam artian dapat langsung dikenali sebagai dendrobium bahkan oleh penganggrek pemula tinggi batang dendrobium superbin bisa mencapai 1,5 meter mungkin bisa lebih tinggi karena dendrobium discolor bisa mencapai 5 meter daun bisa mencapai panjang 20 cm bunga ukuran 4-5 cm warna ungu dengan tepi putih dan berbentuk keriting tangke bunga bisa mencapai panjang hingga 1 meter dan menumbuhkan hingga 20 kuntum bunga mekar cukup awet bisa lebih dari 1 bulan dendrobium superbin mewarisi warna dari dendrobium bigibum dan bentuk dari dendrobium discolor varian mana yang jadi indukan sampai sekarang masih tidak diketahui tanaman ini cenderung menyukai temperatur hangat panas dan bisa dengan sinar matahari langsung juga kelembaban sedang sampai tinggi bisa mentolerir hujan deras tapi bukan air mengenang dan cenderung mudah berbunga di kondisi panas dari karakteristiknya tanaman ini cocok ditempatkan di halaman tanpa peneduh apapun bukan digantung atau ditempel di pohon namun idealnya berupa rumpun besar sehingga dapat terus-terusan berbunga dan dapat dinikmati kapanpun ya sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati